Halo Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jumpa lagi dengan Kikon Channel Oficial Kali ini saya akan berbagi cara mengganti bearing roda depan motor Honda CBR 150 Sebab pada bagian as roda depan timbul suara kasar ya Setang bergetar juga ban depan terus-terusan goyang atau oblak Masalah lain selain yang disebutkan tadi yaitu kemudi terasa liar atau sulit dikendalikan Namun biasanya sulitnya motor dikendalikan itu karena sebab bearing komstir yang juga kena ya Baik kita ganjel bagian kenalpot ya sebelum roda depan kita lepas Ini salah satu cara karena CBR CBR ini tidak ada standar tengahnya ya Ini cukup simple untuk mengangkat roda depan motor yang tidak ada standar tengahnya Kita lepaskan as roda depannya Kemudian kita copot sil debunya Selanjutnya kita bongkar atau kita rusakin salah satu laher ya caranya seperti ini Lalu ambil bossnya Kemudian kita keluarkan laher sebelahnya seperti ini Oke ini laharnya ya teman-teman Baik selanjutnya kita kasih stampet pada outring Outring laher yang sebelumnya kita rusakin sebagai perkat pelor ya Karena kita akan pasang lagi inringnya Untuk mengeluarkan outring yang masih tertinggal Terima kasih telah menonton! 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 Kita kasih telah menonton! Stress Dan kita kasih telah menonton! Tersisi telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ibu harus pergi masuk! lahan lebih lama atau lebih awet tapi jangan sampai berlebihannya karena bisa membuat pergerakan pelor menjadi terganggu jika ruang gerak pelor terlalu penuh dengan sempet atau paslin kita pasang gunakan lahar bekas sebagai tumpuan kemudian sil debunya kita pasang kembali Oke selesai ya berikutnya kita pasang lahar satunya lagi untuk lahar kedua teknik pemasangannya seperti ini ya gunakan as roda depan masukkan laharnya kemudian Bosnya seperti ini tujuannya supaya Bos terpasang tegak lurus dengan kedua lahar ya tidak mencong atau tidak miring oke selanjutnya pasang kembali sil debunya kemudian kita pasang lagi roda depannya ya temen-temen baik temen-temen itu saja video tutorial kali ini semoga bermanfaat mohon maaf jika ada salah salah kata salah ucapan salah penyampaian dan lain sebagainya jika ada suatu yang benar itu semata-mata kehendak Allah subhanahu wa ta'ala dan jika ada satu kekeliruan kesalahan itu murni dari diri pribadi saya sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh